This is Desa Engina in the morning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat semuanya Pagi ini kalau mudah dengan penuh semangat Walaupun kita dalam keadaan mengantuk tentunya Tapi tetap semangat bersama kalau mudah Kita sadar bahwa kita ditemani oleh kalau mudah Itu yang paling penting Betul dan kita akan bertanya Kalau ibarat emoji, kalau mudah itu emoji-nya kayak apa gitu Nah, itu nanti ya, kita akan bakal situ ya Kasih lagu dulu dulu Eh, ada yang spesial pak, pedas Tebakan ayam Wah, cakep nih baru nih Fitur baru nih, fitur baru nih Masuk pedas Tebakan ayam nih, tebakan ayam ya Kok ayam sih? Emang gitu? Anamnya tebakan ayam Judulnya pak? Lo kasih tebak-tebakannya Tentang kambing Makanya jadi bilang tebakan ayam Kambing tadi maksudnya Lo bisa serius gak? Oke Ini lah tebakan ayam yang bercerita tentang tapir ya Oke Yang pake celana dalem putih Ya, kalau mudah Sekarang kita masuk ke Pedas Apa itu? Petunnya Adesan Hewan? Hewan apa yang bersaudara? Ayo Kura-kura pak Salah Love ber pak Kenapa begitu? Karena love cinta berburung Waduh Waduh ngasih Apa jawabannya Gina? Hewan apa yang bersaudara? Monyet pak Salah Salah kan lo tumet kan Apa tumet sih? Salah pak Jawabannya adalah Katak Katak beradik Wah Lu jawabin lu jawabin Gak kepikiran Ayam Ayam apa Yang kalau loncat Malah terbang jauh Ayam boiler pak Salah Ayam negeri pak Salah Ayam kampung pak Salah Ayam sorry pak Gak tau Salah Ayam apa Yang kalau loncat Malah terbang jauh Ayam apa pak Ayam apa Gina? Ayam kebabelasan pak Betul Yeay Gak kepikiran deh Desta Selalu menemani Kamu di pagi hari Desta Selalu menemani Kamu di pagi hari Desa Gina Gini di Prambors Radio iOS 14 Alias 14 ya Dari iPhone ini udah siap nih buat di download Eh emang udah bisa ya Seperti biasa Memang Yang paling ditunggu-tunggu kan adalah Salah satunya itu emoji-emojinya ya Oh pasti Emoji iPhone kan lucu-lucu tuh Pasti dong Ya kan Nah pagi ini kita mau nanya ini Satu emoji Emonoji Emonoji Satu emoji yang kalau muda bingit itu apa sih? Kalau gue yang lagi Nguak lagi jajet-jajet Oh jajet-jajet itu Lagi tidur Oh Karena kan gue setiap abis Ngomong kan iklan atau lagu Gue tidur Kalau gue yang Kayak alisnya kebawah Dua-duanya Terus bibirnya juga kebawah gitu Kenapa lo sedih loh Ngantuk Ngantuk Gak memang dia kan udah peyot pak Jadi semuanya tuh Bukan Bukan peot Bedain dong Peot sama kendor tuh beda ya Wah Itu mirip dong pak Kalau peot tuh peot bisa masih kenceng Cuma kalau kendor tuh udah londoy gitu Nah itu jadi jatoh Iya Kalau kayaknya apa emojinya pagi hari ini Kalau aku tuh paling suka yang ijo itu Lompanya suka yang menggambarkan lo pagi hari ini Iya muka ijo Muka ijo yang kayak orang lagi menggigil demam itu Muntah dong lagi enak dong Iya lagi enak nih sama gini Ya akun Kalau udah gimana nih Yang mau aja paling basuh buat diri kamu nih pagi hari ini Wah suaranya nyeretabe Temponnya kemana gini 021-728-00437 Twitternya Prambors DGT ya DGT ini di Prambors Radio Kita masih ngomongin soal emoji ya Kalau muda alias emoticon nih Apa yang menggambarkan lo di pagi hari ini Coba bacain dulu Ada dari Wadita Oriza Katanya emoji yang ketawa gede gitu ya Yang apa Oh yang apa Karena pagi-pagi harus positive vibes Iya benar Dari Putra B Pagi ini mood gue sedih lah Pokoknya karena gue gak siap buat quiz Mata kuliah statistik Ya Abis ini aduh Tanya nih Ada seorang nih di line on the phone nih Kalau mudah namanya Syifa Halo Halo Syifa gimana Pagi hari ini emoji yang cocok buat kamu Kira-kira apa tuh emoji aja Emojinya kita yang ada mata love itu deh Oh yang ini kayak love eye gitu Itu bukannya Iya iya Kenapa Cucit-cucit cincin kamu Cucit-cucit cincin kamu Lagi itu cinta mau kamu Enggak Lagi sayang sama Mama Aduh Sedih Lah lagi sayang sama Mama lah Biasanya gak sayang sama Mama Apa gimana sih Sayang selalu dong Oh kenapa lagi Lagi berasa sayang-sayangnya banget ya Iya Oh gitu Mamanya sekarang dimana Ada nih di belakang saya Ada di belakang Coba mana suaranya mama mana Mama Lagi enak badan Lagi dirawat sama si ma Tante cepat sembuh ya tante Sehat selalu tante Iya Jaga kesehatan minum vitamin tante Vitaminnya apa tuh Eh tante kok mancing sih Tante nih pagi-pagi Ya tante cepat sehat lagi ya tante ya Cepat beraktivitas kembali ya Siva Dijaga kesehatan mamanya Kamu juga jaga kesehatan ya Siva ya Iya pastinya Dada Siva Dada mama Tante sama mama sama kan Iya sih Kita panggilah tante dia panggilah mama Desa Gina Kenny di Prambors Radio Kenoy Ya Lu lagi puasa Ih gak boleh kasih tau kan Kalau lagi puasa tuh Lah gak apa-apa kan Kamu gak boleh kasih tau Kenapa gak boleh kasih tau Kenapa lu puasa Puasa yang untuk berdoa itu loh Oh ibadah Iya Itu berapa lama puasanya Kalau gue sih 21 hari Oh lama juga ya Kayak kita puasa Ramadan 30 hari Dari jam berapa Dari jam berapa kan Gue sih lagi berusaha Jam 12 Jam 12 itu pokoknya Pas mau ganti hari Sampai jam 6 sore Kayak kalian-kalian itu loh Buset dari jam 12 Maaf lu lebih lama dong Kalau kita kan dari subuh Dari jam 5 pagi ya Sampai jam 6 sore Gue tuh males ini Males sahurnya Ada sahurnya juga kan Gue bingung pak Eh Harusnya ada sahur gak ya Ini puasanya tuh bener-bener Gimana sih lu ibadahnya Heran deh gue Lu menurut peraturan agama lu atau enggak Enggak Kalau di peraturan agama gue Kayaknya gak ada peraturan deh Kayak terserah aja gitu Yang penting 21 hari Sampai Tapi puasanya boleh ada minum Atau apa gitu gak Iya gue boleh minum Loh Orang gue aja boleh ngopi Lah gimana sih Itu namanya bukan puasa Diet Enggak Seriusan pak Boleh pake gula gak Enggak Kalo gue sih gak pake gula Itu diet berarti Iya makanya Bukan lagi intermittent fasting sekarang Enggak pak Tapi serius Ini kan saya itu Jadi Jadi yang gak boleh makan doang Jadi minggu lalu Gue tuh udah mau berusaha kan Iya Oke gue mulai dari minggu ini gitu kan Eh tapi gue keceplosan Ngomong kata-kata kasar Jadi yaudah gue batalin aja sekalian Dah kalau gak sengaja mah ya gak pak Iya Tapi kayaknya emang-emang Selalu sengaja kok Nah makanya itulah dia Kayaknya ditahan lah mulutnya Jadi Lu puasa kan juga supaya lu menahan Hawan-hawan untuk Ngomong yang atau gibah Nah jadi mana pak sebelah saya gina Nah jadi gina gibah Karena gina jadi gibah 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 nah Gitu loh Gina tuh sengaja Gibah nah Aduh Gibah nanya-nanya Itu dia gina Gina mungkin lebih gak ngasih informasi Lebih ke nanya-nanya ya Ya kan Belum lebih ke bukan ngasih informasi Soal gibah Biasa kalau kita ngomongin orang nih Iya Atau ngomongin siapa gitu Lu lebih ke yang nanya-nanya Bukan yang ngasih informasi di awal Kalau ada saya suka gak tau kan Nah makanya that's why nama lo gina Gibah nanya-nanya Ah bagus juga sih Ya thank you Thank you Mari mari This is Desta and gina in the morning Kembali lagi DGITM di Perambors Ya kalau muda Jadi Ada apa Gina Ada berondok tua Ada lagu lain gak sih Yang depannya pakai ada pak Terus Bingung Gimana sih Ada badai menghadang Walau badai menghadang Ini siapa Ada Ya udah Nyeri gantiinnya Ada kan Ya kalau gitu kalau lagunya dinyanyiin Ada badai menghadang Berarti bandnya namanya Walau Band Gue tau Ada satu bagian Ah iya juga sih Oh gue tau Ada satu permainan Permainan unik sekali Iya lah Udah gitu doang Udah deh Apa sih mau ngapain sih kita nih Kita mau ngomongin soal Jenny Blackpink nih Yang punya kerjaan baru Eh emang sih Jenny Dia gak Ini ya gak sibuk jadi personil Blackpink ya Sibuk sih Masih aja cari kerjaan lagi Namanya buat cuan Magina Oh gitu ya Dugong dulu ya Boleh boleh Penyiar Aku dudung Aku dong dong Wah ini keren banget nih audisi penyiar radio online Dudung Dudung Lu ngeliat apaan sih Miss Dong Dong Ini loh ya tuh 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 kan Dudung Audisi penyiar radio online Aku mau daftar lah Ya ampun Suara lo aja begitu Kayak keren kerupuk Mana ada penyiar radio suaranya begitu Eh lu suka ngeremein gue Lu dengerin tuh Kalau keciaran pagi di Prambus Desta sama gina Suaranya kayak gini tau Tapi malah bisa public speaking Dah Nah nanya lagi lu Ya gak bisa lah Yey Keren bisa Sini deh Gua ajarin Gua kan pernah juara satu MC kondang terbaik Keren Oh emang rezeki gue Gimana Gimana caranya tuh Pertama Lu harus bikin sapaan buat pendengar lu Halo selamat pagi Listeners Dong Dong is here Akan menemani sampai jam 10 nanti Coba Oh gitu doang Ya Aduh selamat pagi disini Condong disi here Semoga kau mahok Sebab kalau kau menggocok Nah itu bagus Bagus dong ya Halo selamat pagi Dong Dong isi koko Nah itu bagus tuh Bagus ya dong Enggak lah Baru awal gitu Salah Libet Halo selamat pagi listeners Dong Dong is here Akan menemani Ayo coba Oke oke Gua bisa Halo listeners Dong Dong Yey Selamat paginya mana Apakah selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi listeners Dong Dong is Nah halonya mana Aduh capek dong Gua diulang lain Oke baik oke Kok gak masalah Gak masalah Gua ulang lain Halo selamat pagi Is here Dong Dong Listenersnya mana Bukan is here Dong 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 is here Kebalik dong Oh kebalik Susah banget sih dong Repot banget Nangajarin gue sih dong Gimana sih Ulang ulang lagi Diulang ulang Begitu Halo listener Halo listener Selamat pagi Selamat pagi Dong Dong is here Dong Dong is here Coba Halo listener Pagi selamat Dong Dong is here Is here Akhirnya bisa Alhamdulillah Dari Tabya Tapi gue ngajarin lo Please lah Sekali lagi Sekali Nih dengerin sekali lagi Halo listeners Selamat pagi Salah ya Lo kayak nyangkut ya Dong Lo kayaknya kurangnya Halo selamat pagi listeners Halo selamat pagi listeners Halo miss Dong Dong Halo duduk Apa kabar nih Baik Gue kan lagi ngobrol Ayo kita lagi tepon-teponan ya Nyapa Nyapa Halo duduk Halo Dong Dong is here Nah terus Selamat pagi listeners Dong Dong is here Dong Dong akan memberikan Hiburan untuk kamu semuanya Karena akan ada Sebuah lagu yang akan diputar Yang pastinya Akan menggoyang bagi kamu Ini dia Poco Poco Ah gak bisa Ngaca tetap lo Tadi udah betul gitu Kata-kata gue dong Contoh nih Penyiar terbaik Enggak penyiar Ke MC Kondang lo Katanya tadi tuh Gue pernah jualan juga Remaja Kencur Indonesia berlaju Iya Tingkat ibu kota Wow Gue sekarang ya Oke Halo selamat pagi listener Kembali lagi Tidak pecih Sebentar ya Tidak pecah Memangin jugaan contoh Iya Iya Halo selamat pagi listenerku Apakah Arnie Semuanya baik kan Gimana Gak ada botol minum nih dong Langak deh Mungkin kumpul Masuk Masuk Masukin nih Masukin Desa Gina Kenny di Prambors Radio Pagi ini kita lagi ngomongin Jenny Blackpink Blackpink Wow Blackpink Tuh lagu lagu Zaman dulunya banget tuh Iya awal-awalnya Iya bener We are the love sick girls Blackpink Blackpink Kurang masuk kayaknya Kita cari lagu yang lain Iya apa-apa Iya itu dia Jadi guys Yes Minggu lalu Kalau gak salah Itu keluar fotonya Si Jenny Blackpink itu Di Majalah Vogue Terus kenapa Ternyata dia juga Bukan sebagai model doang Tetapi Dia itu sebagai Apa Gina Editor Nah Jadi dia Memilih sendiri Kayak dia mau pakai baju apa Make upnya kayak gimana Hairstyle kayak gimana Keren Kok editor sih Kalau misalnya milih baju segala macam Kan wardrobe Iya juga ya Maksudnya Konseptor gitu loh Pokoknya dia Turun tangan banget lah Nah betul Begitulah maksud saya Nah terus pertanyaannya adalah Untuk kalau muda Nah buat Kalau muda nih Kamu itu Pernah gak Mencoba hal baru ya Betul yang Di luar zona nyaman kamu gitu Gue kemarin abis nyoba Nanti kita Habis ini Pesawat ulang alik ya Enggak dong Enggak dong Enggak dong Kalau ulang alik Berarti gak nginep pak Pulang balik Pulang balik Tiktok itu namanya tuh Iya Tiktok mau aplikasi Tiktok Tiktok Nasi goreng tuh Nasi tek Wow Abis ini ya Eh enggak Ini ceritain Langsung kalau muda Oh cerita Ya harusnya lu cerita dulu Lu pengen apa Gitu Kalau ada zona nyaman gue Iya Sebetulnya Gue sih akhir-akhirnya Sudah mulai keluar dari zona nyaman ya Apaan ya Contohnya Iya kan gue biasa Cuman ambil TV Iya kan Lu maling ya Bukan Bukan Maksudnya ambil acara TV Nah sekarang gue udah mulai Mau Ambil radio Ambil furniture Bukan Lu bisa gue Ini orang gue Samputin aja nih bang Gue jilin botol minyaknya putih Mulut lo nih Enggak masuk angin dong Gue buka dulu minyaknya putihnya Baru gue masukin mulut lo Aduh Tapi itu Sudah mulai merambah ke digital yang Which Notabene Lu kan dulu Enggak mau Kayak gitu-gitu Nah notabene Sesuatu hal yang baru Gitu Karena terletak seruannya beda ya Karena gue bisa Angkat keluarga gue Dan gue bisa Gue tuh Youtube tuh Bukan mau nyari duit Sebetulnya Jadi Buat yang keluarga ya Karena buat Dari keluarga gue aja Tapi ada duit apa Banyak Itu berarti Nyari juga Oh saya yang mau cari duit Gak ada duit Alhamdulillah Coba ngomongin Jona nyaman Yang kira-kira Apa ya Gimana sih Ngerangkai pertanyaannya Bapak tau gak pertanyaannya Ceritakin Hal baru Yang lo coba Di luar zonanya Nah itu Di atas phone aja Langsung ke 021 728 Kotok Kotok Berapa kayak nih 728 00437 Atau twitter kita dimana Di Ad Perambus Dengan hashtag DGTM DGTM Di Perambus Radio Emang Jenny tuh Cokep banget ya Kalau muda tadi kan Kita udah ngomongin ya Jadi editornya Vogue Nah ini kita nanyain Cerita hal baru Yang lo coba Dini coba Yang lo coba Di luar zona nyaman lo Apa nih Ada Riana Jessica Katanya gue berani Memutuskan buat Berbisnis dan berhenti Jadi pegawai swasta Capek banget Jadi anak agency Katanya gitu Ini ada pita Sarah Swati Nyobain berenang Di banjir kemarin Rumah gue di Bekasi Dan banjirnya Sampai ke dada orang dewasa Ih sumpah itu Ini banget pak Sama air coklat gitu Tapi ya gak ada pilihan lagi Gue tuh di Kelapa Gadin Lo kan sempet banjir tuh Iya Di wali kota Dia dari wali kota sempet banjir Gue kalau misalnya Main ke rumah teman gue Itu ngeliatin banjirnya Dan gue seneng sama Kakak gue tuh ngeliatin banjir Kayaknya berasa Apa Bawah lo ini kerenem air gitu Aduh pak Gue kan gak akan tau Gue sama banjir Traumanya Gara-gara waktu itu pernah Gue lagi mau turun nih Mengungsikan Jadi gue Turun lah ke ini Ke air banjir itu Ada dua tikus pak Lagi berenang Aduh Ini pertama Iya kan Terus yang kedua Gara-gara banjir Pokoknya waktu itu Begitu banjirnya surut Di dalam mesin mobil Nyokap gue Itu ada uler Jadi gue setiap kali banjir Gue gak takut sama airnya Tapi gue terau Gue takut di dalam Itu ada apa gitu Karena akhirnya gak keliatan Gue sih berasa Ada yang nempel kaki lo Masa ngius Tapi sumpah apa yang Ngeliat tikus berenang Berduaan pak Bener-bener kakinya ke depan Ke belakang Ke depan Ke belakang Ke depan Kayak asik banget gitu loh Gue dengeran sumpah Gue udah teriak gue Gue udah teriak Kalau kayak gitu Nih Ada farel nih Harus ngembagi farel Iya Farel Berapa setaya Bukan dong Oh bukan Farel kamu apa nih Yang kamu Kamu berani Kamu manusia Berani mencoba hal baru gitu Apa Berani mencoba hal baru ya Ya Jadi dulu Aku tuh Apa yang Mencoba Lu ya Wah Gak ada suara Sinyalnya viral Eh viral Aduh Suaranya viral Farel suaranya viral Bagus sih Gak masalah Farel suaranya hilang Farel suaranya viral Farel Ya Suara kamu hilang Gimana-gimana tadi Jadi Dulu aku pernah Apa Anti banget Tanya apa Speaking Kepiting Anti sama Kepiting Editing Public speaking Oh Public speaking Eh asal lo tau ya Farel Ini karena kamu putus-putusnya Kita dengerin semua Kepiting Mau coba hal lu luar zona nyaman Lagi nyobain Kepiting Public speaking Lalu Terus Terus Ceritanya Kampus itu Aku tuh harus Mana apa Ikut Event Mengharuskan aku Wajib Public speaking Oke Terus Di situ mau gak mau Harus ini Apa Improvisasi Public speaking Improvisasi Public speaking Bisa Akhirnya bisa Akhirnya bisa Akhirnya keluar dari zona nyaman tersebut Akhirnya nyaman Nyaman akhirnya Akhirnya sekarang Public speaker Jadi public speaker terus ya Ya Tergantung Kalau dipakai Sekarang bisa keluar dari Zona Yang sinyal jelek gak nih Aduh Kamu kan Mencoba hal barunya kan Kepiting ya Nah Pantisi Oh iya iya Tapi sekarang nyaman gak disana Nyaman Nyaman Parai lagi dimana sih Di Lampung ini Oh di Lampung Pantisinya putus-putus Emang kenapa Ya jauh dari kita Bukan perkara Lampungnya Kedengaruh Oh iya Iya Providenya Gak usahlah ya Thank you Varel ya Dadah DGITM Di Prambors Radio Pagi ini kita ada Inspirasi ya Dari Rebricks.id Jika ada campaign Mengumpulkan sampah plastik Itu kayak Kemasan Ya Kopi Yang dilakuin sama Hamish Daud pak Yang masuk Yang viral Emang gitu Ambilin sampah Oh Oh gitu Ya gak tau Itu berbayar Tapi kan ya Gak tau juga put Emang itu berbayar atau enggak Cuman ya Sebetulnya semua Niat baik dan juga Apa namanya ya Menginspirasi orang-orang Untuk melakukan hal yang Bagus Iya yang hal-hal Seperti ini kan Sebetulnya kan Apa ya Buat lingkungan Lebih bersih Iya Kemarin Waktu pas gue Ke Sea World itu Kan lagi ada Kasih makan penyu Terus abis itu Dibilang bahwa penyu-penyu Sekarang banyak yang punah Gara-gara Banyak sampah plastik Di laut Mereka mengira Itu ubur-ubur Tapi ternyata itu Sampah plastik Jadi kemakan Sama mereka Gitu Kasian loh Iya Nah yaudah Kita langsung ngobrol aja nih Ya sama Mas Varel ya Oh bukan Namanya siapa Tadi Oh iya benar Kau kira fare lagi nama Abis ini Abis ini ya Ketetapanya